Intro 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 Saya seneng udah bisa ngeliat kamu tersenyum Tau Kan kamu yang obatnya Maksud kedatangan aneh kesini Aneh mau ngelamar anak inti si Mince Buat anak aneh si Badro Inti jangan sombong ya Semua orang tau kalo inti cuman menang sombong doa inti tau gak Inti tuh gak ada papenya Inti lebih susah daripada aneh inti tau gak Kak Abi tunggu doa Anggi itu bener-bener baik sama sombat kak Somat gak bisa ngelupain gitu aja Anggi Lu pingkan Lu kenal sama adik gue Adik lu ini adik kelas gue di kampus Mak bapak gue udah dateng ke rumah si Mince buat ngelamar dia Ditolak mentah-mentah sama maknya Tuh si ibu rupiah ngusir emak sama bapak gue Gimana gue gak sakit hati Mungkin kan mau keluar dulu kak Mau kemana lu? Hari ini lu gak boleh keluar Duduk kak Duduk Jidih bangun saya Jidih bangun Aduh 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 Men Woi Rai Rambut lu bisa basah Menjak kayak tu lagi Gue tadi ke kamar mandi Cipriatan air keran Rob, gue mau nanya sama lo Si Banci somat sering kemari Sebenernya gue mau cerita banyak sama lo Tapi kayaknya jangan disini deh Kita di luar aja ya Udah, gue ikut gue Oci, Nenek perhatiin dari pagi sampai malam Oci dirumah aja bikin kue keren Abis mau kemana lagi, Nek? Emang kerjanya bikin kue? Iya, emangnya gak pengen kakuin? Kawin? Iya, emang Oci gak punya pikiran mau kawin? Mau kawin sama siapa? Makanya nih, pagi-pagi atau sore-sore Oci keluar, dan-dan yang cakep Duduk deh, atau berdiri di depan rumah susun Siapa tau ada laki-laki yang taksir sama Oci? Nenek tuh ada-ada aja deh Jodoh itu kan udah ada yang ngatur, Nek, yang di atas Gak perlu lagi ya Oci mejeng-mejeng di depan Supaya ditaksir sama laki-laki Oci Nih, kalau Oci di dalam rumah aja Mana ada laki-laki yang liat Oci? Nanti yang sampe tua udah gak kawin-kawin Ada apaan sih, Kak? Kok dari tadi ribut-ribut masa altar, Bus? Ada apaan, Nek? Keluar-keluar, Mayun Ada apaan? Kok dari tadi Nenek teriak-teriak masa altar tanggal sebelah? Oci, gak tau kalau hal itu naksir Kan yang tau Nenek Sebagai orang tua nih, keredet hatinya, tau lah Soma tuh udah pernah bilang ke Kak Oci Cuma Kak Ocinya, diem aja, Nek Tuh Makanya jangan pada ngomongin aja Nyalin dong Nenek aja yang kawin sama dia Kata Kak Oci, Nenek kawin aja sama Mas Al Gak usah kau, Ci Hahaha Lalu suruh kalian, Mat Kak Jalan dulu ya Emang lo mau kemana, Mat? Biasa ke pasar loak Soma-soma Itu siapa tuh? Perempuan bule tuh Yang waktu itu cari kamu kesini Namanya? Pinkan, Nek Ya, Pinkan Pinkan Kemana dia? Ya ada di rumahnya lah Ya, bagus, bagus Kamu mau ke rumahnya Bawa sini ya Ya Bawa sini cepetan bilang Nenek kangen Nenek pengen ngobrol-ngobrol sama dia Ya Bener kan kata Kak Oci Kalau Nenek tuh suka banget sama si Pinkan Oci Oci Kalau jadi nih somat Kawin sama itu perempuan bule Berarti Nenek nanti punya cucu bule Lucu Yang satu bule Yang satu rajin shalatnya Yang satu ngaji Yang satu dengerin juga Udah Nenek pambing Assalamualaikum Alam Ya, Timah Gitu, Cik Gak ngipi-ngipi Bakal punya Ngantu bule Soman Ngapain kamu disini? Hari libur kok udah rapi kayak gini sih Mau ada acara ya? Iya Acara kemana? Yaudah, kita bareng yuk Aku anterin Setiap kali saya libur Saya selalu ke pasar luar Ya, iseng-iseng beli peralatan elektronik yang udah pada rusak Kayak TV, tip, radio, VCD Pokoknya semuanya deh alat elektronik Terus, barang-barang elektronik yang bekas itu kamu mau apain? Ya, saya perbaiki Sampai berfungsi lagi Lumayan loh Untungnya bisa sampai 500% Kayak TV yang udah rusak saya beli Rp50.000 Duh Saya benerin Sampai berfungsi lagi Saya jual bisa Rp250.000 Kamu tuh bener-bener hebat ya, Matya Kamu bisa mencari peluang usaha Yang gak sama sekali dilirik sama orang lain Saya salut banget sama kamu Ya, habis Hanya dengan cara ini Satu-satunya cara yang bisa bikin saya survive dalam hidup Dan bisa ngebiayain saya kuliah Nanti Kita parkirnya disana aja ya Biar saya terus diri nanti kalau udah sampai sana Boleh dong kalau saya ikut Tempatnya itu kotor Sempit Sebesekan Saya takut nanti kamu dijalilin dan diusilin orang Gak apa-apa Saya gak takut kok Kan ada kamu Ya udah kalau gitu Di depan sana kita berhenti ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak ada satu kabar lagi yang bakal bikin hati lo berbunga-bunga hari ini Apaan lagi Gue yakin banget si Lisa kayaknya masih suka sama lo Rob Ya bener lo Lo gak percaya banget sih sama gue Karena mungkin sih gue bercanda sama lo Rob Hehehe Adik lu sepingkan ada kan Itu main masalahnya Waktu dia berangkat Gue masih tidur masalahnya Jadi gue gak tau kemana Tapi gue yakin Adik gue pasti kerusunnya somat Somat Sebanci Gue ngerti kau perasaan lo Lo tau rumahnya somat gak? Lo ikut sama gue Oke Rokok dong sebatang Nih Eh bayar dulu drone baru lo isap Loh simpenan aneh kan masih ada disini Simpenan apa? Bacot lu tuh gak ngomong ya Sembarangan simpenan apa? Simpenan apa? Loh kok ibu lupa? Baru minggu kemarin aneh taro Eh iya gue inget nih Ini yang lo maksud? Hehehe Eh jadi lo itu mau ngutang rokok Pakai KTP ini Hehehe Itu inget Jadi gak harus jadi masalah Astag lo Zim Hampir aneh moncongannya kena api Masih untung moncong lo yang kebakar Daripada rambut lo ini yang kebakar Kan banding moncong lo Bu kalo hampir rambut aneh yang kebakar Perang Drun Hampir semua warung di rusun ini Nyimpen semua KTP lo Tapi lo aja yang gak pernah nebus Cuman utang lo aja yang makin bertumpuk Ngerti lo? Eh bu Aneh ngerti eh Bukannya aneh kagamu bayar tuh utang Entar aneh bayar kalo misalnya aneh udah jadi sarjana Aneh udah dapet kerjaan yang enak Ya udah nanti aja lo ngutangnya kalo udah disarjana Uuuu Gimana di nyaring nih Eh Gimana sih? Jangan matikan Terpecah Nih Nih Belajar banget ya Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih disini? Abang tuh juga kangen Kok saya bisa keluar dari kandang sih? Ih kandang enak aja Kamu mah hina ya? He Hmm Minci itu ketemu sama kamu Karena ada yang penting banget mau diomongin yang Yaudah kita piting-pitingan disini aja Kok piting sih? Penting nih kegedar rambut ah Oh ada yang mau Minci omongin? Iya Yaudah kita jangan ngomong disini ya Tak kalo singa ngeliat kita bisa digigit Yuk Yuk Maaf ya Saya cuma bisa traktir di barung-barung kayak gini Kamu gak usah rasa gimana-gimana Saya suka kok makan disini Ayo Enggak Minggu depan Papi mami saya pulang ke Indonesia Kamu keberatan gak? Kalo ikut saya jemput ke bandara Nanti disana Sekalian saya kenalin Kakak kamu ikut gak? Saya masih belum tau Tapi kayaknya sih enggak Kalaupun kakak saya gak ikut Palingan yang jemput saya sama Noval Nanti kalo mereka udah ada di rumah Kamu bebas main ke rumah saya kapanpun kalo mau Kenapa sih? Dan saya yakin Papi mami saya pasti suka banget sama kamu Oh ya? Tentunya kak Robi gak akan ganggu lagi dong hubungan kita Hubungan kita Eh Maksud Maksud saya Persahabatan kita Enggak Saya mau tanya sama kamu Sebenernya Selama ini kalo saya sering curhat sama kamu Terus saya deket-deket kamu Kok merasa keganggu gak sih? Enggak kok Bener Bener Suwer Satu lagi saya mau tanya sama kamu Apa kamu punya temen wanita spesial? Maksud saya Kamu Apa kamu mencintai seorang wanita? Eh Kamu cobain Campurnya gak? Enak loh Kamu kok mengalihkan pembicaraan sih? Oh saya tahu Saya tahu Kamu bingung kan jawabnya Berarti Kamu udah punya pacar dong Belen Saya belum punya pacar kok Tapi Kalo orang yang saya cintain Saya punya Sama-sama Saya juga punya cinta Tapi saya belum punya pacar Maksud saya itu Ehm Oh saya tahu Saya tahu Saya tahu kok maksud kamu Jadi si sini sekarang masih terbaring di tempat tidur? Sakit Iya dun Udah gitu nama somat terus yang disebut Meji kan jadi bingung Ane juga jadi bingung sayang Padahal tuh si somat nganggep sini sebagai adik Gak ada perasaan lain Minci juga udah nyangka Drun Tapi kan kamu tahu sendiri Sini tuh keras banget Apalagi sini kan udah cinta banget sama somat Makanya waktu dapat surat Dia seneng banget Drun Tapi sekarang Pasti udah tahu semuanya Udah jadi kecewa begitu Aduh Semua gara-gara apa Drun sayang? Ya sebenernya juga salah minci Drun Tapi yaudahlah Sekarang gimana caranya Biar somat mau ketemu sama Cindy Ini Ya udah Ntar abadun usahin deh Biar si somat ketemu sama Cindy Paling angen jenguk Jangan-jangan si Cindy kena demam berdarah kali Kok demam berdarah? Dia kecewa ya? Kecewa banget Ya udah ntar aneh bilangin si somat Sayang Hmm? Mak lo masih benci sama hubungan kita Ya tetep aja begitu Tapi Kamu ketemu sama papa Gi Papa tuh pengen banget lo ngobrol sama kamu Sumpah lo? Iya Jadi aneh ngelamar inti Lewat bapak lo yang botak? Maaf sayang Abadun bercanda Biarpun bapak lo botak Tapi hatinya baik Gak kayak emak lo rambutnya doang yang banyak Ya makanya Coba Gi Ngomong sama papa Siapa tau aja berhasil Tapi Sebelum Abadun ketemu papa Abadun mau nanya sama kamu Emangnya Minca Mau Dilamar sama Abadun Ya Kalau Minca sih Mau-mau aja Mau? Alhamdulillah Alhamdulillah Bener kan gua bilang Si Pingkan pasti kesini Lu liat tuh Gembel Beli TV segala macem Pasti ada gue yang bayarin Wah gawat nih Rob Lu gak bisa biarin si Pingkan kayak gini Sambirin yuk Udah berapa juta uang adek gua yang lu porotin? Termasuk barang bawaan lu ini Pasti dari uang adek gua juga kan? Kak Robi itu semua somat yang beli bukan Pingkan Lu masih bilang somat lu ya? Gua hajar dulu gak? Eh Gua udah pernah bilang kan semalam? Lu udah cukur nyiksa adek lu Mordel Lu tenang Rob Lu ingat apa yang gua bilang Eh Lu kayaknya udah jatuh cinta ya sama Gembel ini Biar Kak Robi jelas Dan biar semuanya tau Pingkan memang cinta sama somat Dan sekarang Somat udah jadi pacar Pingkan Apa? Lu cinta sama Gembel ini? Iya Kenapa? Keberatan? Pingkan Gua minta lu sekarang pulang Gua janji Lu gak bakalan gua apa-apa ini Sebaiknya kamu pulang sekarang Kalo ada apa-apa kasih tau saya Ya? Terus kamu? Ini ruang susu Saya tinggal disini Saya yakin kakak kamu gak akan macem-macem Yaudah saya pulang Hei Hei somat Gua kesini bukan buat ngajar lu Tapi bukan berarti gua takut sama lu Mendingan sekarang lu pergi Tapi tinggal ini barang Jadi lu masih nuduh gue merotin adek lu Iya? Eh? Gua bukannya mau berdebat sama lu ya Cuma kalo lu gak tinggal ini barang Adek gua akan jadi sasaran emosi gua ya Biar lu puas ya Rob Makan nih barang-barang Sindi aku dimasukin minum omannya Hmmmm Aduh badan kamu tuh udah makin panas Hmmmm Gak mau Gak mau Biarin aja barang-barang Biar Sindi panas Biar Sindi mati sekalian Hmmmm Kamu sadar dong Masa cuma gara-gara si somat kamu mati Hah? Somat aja pake gini Mbak Mice Hmm Surat ini nih yang dari bang Badrun Katanya surat balasan dari bang somat Ternyata bukan tulisan tangannya bang somat Hehehehe Tapi tulisan tangannya bang Badrun Hehehehe Gak ketawa lagi Siapa yang ketawa? Terusin terusin Kamu sih gak ketawa kok dengerin kamu Terus? Sindi maunya bang somat dateng kemari nyatain cinta sama Sindi Sindi denger ya Katanya si Badrun Somat itu udah punya pacar namanya Pinkang Bang somat udah punya pacar Ya katanya Badrun begitu Makanya kamu lupa yang somat ya Ntar kamu masih cariin yang cakep ya Boong Bener Bang somat udah punya pacar Aduh Sindi kamu kenapa lagi? Aduh Sindi Sindi jangan ku matah gitu Aduh Sindi 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 Ma Mama ini mau bicara apa sih? Papa juga mau bicara apa? Ya sudah Mama dulu yang bicara Papa dulu yang bicara Ini semua gara-gara mama Anak kita jatuh sakit Kita juga sama tetangga yang musuhan Kok Papa jadi jalanin mama sih? Habis apa yang saya salahin? Cecak yang di jiting Ya itu serah Mau nyalain siapa? Eee Makasih Sakasih Aduh Bukum salam Ya ampun Jangan dilelap ma Nama juga ambil calon mantu Insya ada Ada Masuk Ya Alhamdulillah Walaupun dicemburu tapi akhirnya disuruh masuk juga Terun Terun Bapak ada perlu sama kamu Mari masuk Terun Bapak ada perlu sama kamu Suka ada gejolak Pengalaman pahit dalam kehidupan Hehehe Bapak mau tanya satu lagi Apa kamu sungguh-sungguh Cinta sama anak saya Minca? Hehehe Bapak telat Hehehe Ketinggal sama orang-orang serumah susun Dari blok A sampai blok Z tuh udah tahu Kalau Minca sama Badrun tuh saling menyayangi Saling mencintai Susah untuk dipisahkan Apa perlu Kita bikin surat perjanjian di atas segel Disaksikan RT dan RW Kalau perlu juga Lurah dan camat Tidak perlu Drun Saya percaya sama kamu Percaya sama saya? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Seneng banget ingatnya Hehehe Dua-dua Biasanya Kalau ada Rudiat sama si Jenggo Sedang martabak India Ya kok gak ada? Gak ada Tukang martabaknya udah pulang ke India Oh Mama masih biar apa? Biasa Drun Orangnya cepat stress Oh Iya Terus stress Iya kalau ini gak ada Bilang Pokoknya gak ada ampun Siapa saja Apalagi saya Apa yang apaan? Hefeng Duit Iya duit Kalau duit kurang Bapak jadi stress? Iya Oh bukan ibu Saya gak apa-apa Oh Pantes jadi rontok semua tuh Pak ya? Oh bukan rontok Tapi sekarang lumayan udah mulai tumbuh Makanya saya jaga Jangan sampai dia marah Kalau dia marah Efeknya ke saya Alhamdulillah Pak Keluarga saya gak pernah stress Makanya rambutnya disubur semua Iya Luar biasa Makanya gak sia-sia Punya besan kayak bapak Memang aneh Hehehe Pak kalau misalnya masih stress sama ibu Cari biangnya aja lagi Siapa? Bapak kawin lagi Iya Astaga Kamu ini Nyuruh saya perang melulu Ini tambah bohatan Nanti belum paksian juga Iya Sabar Pak Iya 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 Kalau kamu sabar Kawin aja lagi Wah ngau Bikin perang lagi nanti Padun Padun? Hehehe Minja Kamu udah lama di sini Coba aja pegang bangkunya Kalo bangkunya panas, berarti abadun udah lama disini Tapi kalo misalnya gak panas, iya baru sebentar Coba, Enci mau pegang Kok basah? Basah ya? Ani lupa pake pampers Jadi nembus deh Kayak anak orok aja gak pake pampers Ngomong-ngomong orok Apa Minja udah pengen gendong orok? Kalo gitu kita bikin air sekarang Corok Hari gini ngomongin corok aja Nikah dulu buat bikin orok Emang juga begitu Masangka aja deh Shhh Mama Mama dimana? Di kamar Masih di Si botak Kok botak sih? Eh, Papa Mahmud Hehehe Ya ada Iya gak ngeliat Sayang Abadun seneng banget sekarang Nyaman Tentram duduk disini Ini loh Yang dari dulu abadun impi-impikan Karena Dulu baru nongol di pintu aja Maka mau di ngegong-gong Memang mama anjing apa? Bukan begitu Bahwa ini galak mulu sama abadun Ya sekarang kan udah enggak Bagus Abang bisa masuk sini Iya Abadun juga bersyukur Tapi paling tidak abadun berharap Mudah-mudahan Situasi kayak begini Terus Terus emak lo gak ngegigit lagi Iyi, rasa deh Eh, maaf Calon bertua tuh Iya Hehehe Emak lo udah enapan sih tuh Berlian Emang lo diketahuan dari mukinya Iyi Minca juga demen berlian Hehehe Tapi abadun kan gak punya apa-apaan Minca Gak apa-apa deh Minca tetap cinta Ter sayang Terus iyi Kalo batu-batah banyak Hehehe Kita tumbuk aja Hehehe 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 Gue pergi ke luar negeri Untuk menghapus malu Gue, Mat Aipan gue, Mat Lo mencurkan semua Ganti Gue Gue anjing Loh Bakat lo Eh, Mat Daripada lo nungguin Anggi yang gak pasti Udah lo terima aja pingganya jadi pacar lo Lo gak usah mikir-mikir lagi Jangan, Mat Lo mesti setia nungguin Anggi pulang Walaupun seribu tahun lamanya Hehehe Udah lah Lo gak usah ikutin apa kata hati lo Coba aja lo pikir Seandainya Anggi pulang Belum tentu lo juga bisa memikirkan Anggi Karena bapaknya masih dinam sama lo Iya kan, iya kan, iya kan Ini gak penyotak abad lu Ada nih dikit Eh, di bercanda Udah tau abang mau minum lagi perang, Miss Rupiah Yang lo malah enak-enakan Dari rumah dia lagi Mbak udah, Mbak, pelan-pelan, Mbak Mi, sabar Udah deh gak usah perang deh Kita damai Kesian sama aneh Gak bisa Enak aja damai Umi sama abang ente Udah terlanjur sakit hati Dendam seratus turunan Ames Rupiah Yang sudah menghina keluarga kita Habis-habisan Umi, sabar deh, Mi Sabar, maafin aja Gimana dong Aneh udah terlanjur sayang sama anaknya Bantu ke aneh Udah aneh gak pernah dikasih duit Kalau begitu, begini aja Mulai saat ini Abang mau tarik omongan abang yang dulu Sekarang Lo boleh pacaran Lo boleh kawin Amat orang yang rambutnya kagak ribu Alhamdulillah Tapi Inget Jangan sama si minci anak si rupiah Denger lo Kalau sampai ente masih mendeketin anak si rupiah itu Gantian Umi yang labrak si rupiah Mi Ayo kita keman Ayo, Ma Kenapa urusan yang jadi ruat begini sih Ma, ini udah bahaya sama gue Udah gak ada masalah Walaupun masih cember Sekarang dari pihak gue Ayo, Ma Ayo, Masih turun Ayo, Masih turun Lo kaya amal Tenten-tenten naik saya segini Lo kaya anak kecil lo Ayo, gak kuat hidup gue Ma Ayo, Masih turun Ayo, Masih turun Gimana sih lo Ayo, Masih saran kek Ya, Kok udah kasih saran Lo pacaran aja sama Onta Biasa sama Arab Udah jangan nangis Ah, gitu aja nangis Hehehe, Udah diam Diam, diam, diam Gue mau tanya sama lo Kok tiba-tiba berupiah bisa suka sama lu itu kenapa, kenapa, kenapa? Lu dugunin? Eh, mendukun. Emang lu gak tau badrun siapa? Kalau deketin urusan cewek. Jagonyee. Lu kenapa sih nangis-nangis kayak gitu, run? Ampun, mahat. Lu tega amat sih. Gua bunuh diri, nek. Gitu aja gua bunuh diri. Yang ada lu ntar jadi itu tuh, jalan pung lu kemana-mana lu. Udah lu ngomong aja sama bokap-nyokap lu. Pelan-pelan, kali aja mereka bisa terima. Gimana sih lu ah? Kalau udah gak mau terima, gimana? Coba terus, coba lagi, coba lagi. Iya, udah mulai sama bapak gua ngerti eh. Iya dong. Gimana sih lu? Mat, si Cindy sakit, mat. Udah ke dokter, ke dukun, ke mana aja. Udah dikerjain. Kagak baik-baik juga, mat. Terus maksud lu apa? Lu dateng dong ngembesuk, mat. Kali aja si Cindy jadi baik. Lu gimana sih, durun. Gua kan gak suka sama dia. Lu kan udah tau. Bukan masalah suka apa. Enggak, mat. Paling gak lu dateng. Kali lu jadi obati buat si Cindy. Terus nanti kalau misalnya dia terus-terusan suka sama gua gimana? Iya, yang penting sekarang baik dulu. Daripada dia meninggal gara-gara lu. Yaudah, gua dateng deh. Nanti gua dateng. Jadi, gua gak akan lagi diusir sama bokap lo. Dan, gua gak akan lagi dicuekin sama adik lo yang namanya... Pingkan. Iya, pingkan. Sayang, kamu tenang aja deh. Kalau sampai adik gue nyuekin lo, apalagi ngusir lo deh rumah ini, rumah ini bakalan gua bakar. So nice. Eh, Rai. Eh, Rai. Eh, Rai. Masuk. Waduh, gawat, kak. Perempuan jahat itu balik lagi ke sini. Iya. Eh, kevan papi aja ya. Jangan, jangan, jangan. Aduh, kamu gak denger apa tadi kak Robby ngomong rumah ini mau dibakar. Hah? Emangnya kak Robby mau nekat apa mau bakar rumah ini? Gak, gak tau. Hah? Thank you, ya, men. Lu udah bisa ngebalikin intan permata gue yang udah lama hilang. Tenang aja, Rob. Kalau lu senang, gua ikut senang. Thank you, men, ya. Bi! 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 Bi, Bi! Bi! Iya, Tuan. Lu tolong ambilin kerdus yang ada di mobil. Lu bawa ke sini, ya. Baik, Tuan. Terus, lu siapin makanan yang paling istimewa untuk permaisuri gue yang cantik ini. Baik, Tuan. Lisa, kamu jangan takut-takut ya di sini. Anggap aja rumah sendiri. Jadi lu bebas mau ngapain aja. Pasti. Thank you. Rai. Soal omongan adik gue dirusun tadi, Lu gak usah pikirin deh. Gue setuju kok sama usulan lo. Supaya adik gue jatuh ke tangan lo. Gue percaya sama lo, Rob. Sama seperti lo percaya sama gue. Ini Tuan kerdusnya. Lisa. Ya? Di kawasan lo kan belum ada TV-nya. Jadi lo boleh bawa nih TV. Buat hiburan. Aduh, makasih banget ya. Gue seneng banget. Tapi gue lebih seneng lagi sih kalau dikasih tiap kompon. Jadi gue bisa langsung ke rokean. Mau lihat dong, buka ya. Oke. Sialan! Cuman rongsokan! Bi! Bi! Ya Tuan. Eh! Lu bawa nih barang rongsokan! Lu bakar! Iya Tuan, iya. Sialan! Iya Tuan! Tenang Rob. Lu gak usah emosian kayak gitu dong. Gue tau. Lu mau Evan sekarang sama dia. Oke. Jam udah malam. Gue masih pulang. Thank you, Roy. Oke. Please, gue pulang dulu ya. Iya, aduh-aduh, Roy. Jati ya. Evan, Roy. Daaaah. Robby sayang, jangan marah-marah dong. Kan gue kangen sama lu. Gue juga kangen kok sama lu. Tapi ngomong-ngomong, TV-nya nanti jadi ya. Iya, tenang aja. Makasih ya. Aduh lho, tasnya belum. Bi! Bisa, lu. Jangan dibuang. Emang kenapa, non? Udah-udah, biar taruh di sini aja ya. Ntar saya beresin. Iya, saya bikin minuman dulu ya. Iya deh. Emangnya kardus ini punya siapa sih, Kak? Punyanya somat. Hah? Punya Kak Somat? Wah, bener-bener terhaluan nih, Kak Robby. Masa punya orang mau dibakar? Hah? Kak Ardu sini taruh di kamar kamu aja ya, sayang? Soalnya kalau ditaruh di kamar Kapingkan, terus Kak Robby tahu, wah gawat. Ntar dia bisa ngamuk lagi. Iya, Kak. Kak, Mami sama Papi jadi gak sih pulang ke usaha depan? Kakak gak tahu, Nova. Soalnya sampai sekarang, Mami sama Papi belum telfon lagi. Kayaknya sih gak jadi deh. Waduh, kalau gak jadi, gimana dong Kak nasib kita berdua? Oh si ini urusannya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Halo sisi happenedieg. Halo. Halo.